Oh, pas banget dia lagi ngadap situ Makan tuh Mati loh Oh, oh, aku pisauin Oke, dia lompat ke atas kereta Kalau ke atas kereta kalian jalan terus guys Dia bakal lompat lagi nih Tuh, langsung lempar jenet Oke, itu dia guys G5, evolusi tracker dari William Birkin Halo people, game lover Kembali lagi bersama gue Brando Di channel Winda Basia Dan kali ini guys Kita akan bermain Resident Evil 2 Remake Dimana disini Gue akan menyelesaikan chapter clear Yang second run ya Dan di hardcore tentunya Kalau kalian mau lihat item gue kurang lebih Yang gue bawa Gue bakal pake taktik cairan asam ya Untuk melawan William Birkin J3 gitu ya Dan ya Tidak hanya di hardcore Tentunya disini Kalau kalian lihat video Leon gue sebelumnya Gue udah dapetin yang Infinite Basoka Disini juga tentunya Gue pengen mendapatkan Senjata rahasia Atau senjata tersuat Yang bisa kita dapatkan Saat kita pakai clear ya Yaitu Infinite Minigun Oke Untuk mendapatkan Infinite Minigun Jelas segalaan tentunya Harus menamaskan Di hardcore mode Itu maksimal 3x save Dan Di bawah 2 jam juga ya Kalau gak salah tuh Kalau yang play through Leon A Atau Claire A Itu 2 jam 15 menit Kalau yang B itu harus Lebih cepet Karena dia lebih singkat 2 jam Di bawah 2 jam ya Di bawah 2 jam Kalau yang B Jadi ini gue harus di bawah 2 jam Dan gue tadi udah 1 jam 30 menit Gitu ya Alright Disini kurang lebih sama Kayak chapter Leon Si Annette bakal Bla 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 Cerita banyak Tentang bagaimana Mereka dihianati oleh Umbrella Oh yang ini Kayaknya beda nih Yang ini kayaknya Setelah si William Birkin Menyuntikan dia Virus ya Oh yang ini gue belum liat nih Oke Rupanya dia tuh Pas dia nyuntik Dia tuh gak langsung Jadi monster yang Seperti yang kita lihat Saat ini guys ya Pada saat itu Annette bisa memutuskan Untuk menembak dia Dan dia mati Dan mungkin gak jadi monster Gak menjadi teror Seperti yang sekarang ini Cuma si Annette mungkin gak tega Karena itu suaminya sendiri guys Alright Oke oke Disini dia masih hidup Udah gak jadi gue skip dia guys Jadi rencananya gue mau skip Sama ya Sama kayak pas kita pake Leon Dan satu lagi temen-temen Kalau kita namatin di Second playthrough Di run through yang kedua Entah Claire atau Leon Kita bakal dapet True endingnya Final endingnya guys ya Nah Cairan asam tuh kayak gitu guys Itu adalah taktik yang kita pake Kita bakal tembak-tembakin dia terus Dengan cairan asam Tapi kita pake pelontar Oke ya Gue mungkin gak akan terlalu bacot Pas lagi battle Karena gue belum ahli ya Ngebacot sambil serius gitu Cuma nanti gue akan komentar sedikit lah Setelah gue membunuh dia Cara membunuh dia pake Claire tuh gimana Karena pake Claire tuh jujur Lebih mudah guys Lebih SC kalo pake Claire Claire tuh sulitnya awal-awal doang Ini let's go Let's go Eh salah lagi Dapet gak nih gue Aduh gak dapet guys Gue harus pake Ah Kena cairan asam dia Susah men Gue harus reload dulu Lampus banget Tiap kita tembak pake cairan asam Dia ke stun guys Ah kagak kena lagi anjay Gue butuh peluru men Ternyata gue butuh peluru Peluru magnum Gue butuh peluru magnum Kayaknya ada disini deh Udah gitu aja Terus santai banget men Pake Claire Wait gue butuh peluru magnumnya men Itu apa Eh mau ngapain lo Kocak anjay Sebentar guys ya Kita cari peluru magnum dulu Tenang peluru Asit gue udah banyak banget Gue simpen Memang buat lawan dia Mana sih peluru magnumnya anjay Oh gak ada ya Peluru magnum Ini bukan peluru magnum Ini kalian Ini Emang ngapain dong Udah peluru magnumnya ada 2 Gue harus nembak ke belakangnya guys ya Susah amat nembak ke belakangnya Oh pas banget dia lagi ngadap situ Makan tuh Mati loh Oh Gue pisauin Nah kalo udah gini pisauin aja guys Harusnya gue mati sendiri Nah kabur jangan deket-deket juga Ngeri juga deket-deket gitu ya Eh gak kena Lalalalalala Pisauin lagi Sampai patah pisau gue guys Aduh kena loh Pisau gue masih ada Oh masih ada pisau guys kita Close Lalalala cicil Oh ngamuk dia Ini ngamuk guys Udah ada fase 3 nih Udah menang Mudah itu ya Wih sini Ayo Gue pisauin loh Nah jadi ampun bang Ampun bang Emang ngapain Pisauin lagi Aduh pisaunya abis lagi Yaudah kalo udah abis pisaunya Ya kalian kebuk-kebuk Biasa aja pake cairan Pelontar asam kalian Ntar juga menang sendiri guys ya Udah kecepetan gue nembak Udah gitu terus guys Jadi tiap kalian tembak Pake pelontar asam ini Dia bakal ke stun loh Liat tuh ya Ngapain Mau lompat Oke kita udah bunuh William G. Birkin Yang fase pertama Eh bukan Yang G3 Sorry Nanti abis ini masih ada lagi Ntar kalian liat Ini lebih mengerikan lagi Yang abis ini guys ya So ya gue akan Looting beberapa item Mungkin disini Mungkin gue butuh obat Karena gue kena gebuk tadi Kita ambil obat First aid sama granat Gue butuh banget granat guys Flashbang gue Gue gak butuh flashbang Kita butuh granatnya Karena buat lawan William Birkin Yang G4 Itu sangat membutuhkan Granat juga Seperti saat kita Melawan tyrant ya Jadi gue akan Looting dulu Oke ini first aidnya Kita pake aja First aidnya Set Lalu Oh iya gue butuh ini juga nih Tembakan gledek ya Sama granatnya Oke Kurang lebih item yang gue butuhkan Sudah gue ambil semua Di tempat ini Dan langsung saja kita lanjutin Perjalanan kita Kita akan menjemput Sherry Naik lift ini Sama Rutennya kurang lebih sama guys ya Dan Membahas tentang Masalah Claire lebih muda dari Leon Itu Yang tadi gue bilang guys ya Jadi Claire itu guys Kalau main di hardcore Dari yang udah gue coba ya Itu jauh lebih muda dari Leon Saat udah akhir-akhir saja Kalau masih awal-awal Itu sulit guys Karena Leon itu Senjatanya Dia awal-awal Sudah bisa dapet shotgun Dan itu opi banget Shotgun sekali nembak kepala Itu biasanya zombie langsung mati Sedangkan si Claire ini guys Dia itu awal-awal Dapet senjata koboy Itu susah makanya cuy Gak boleh rip aim Dan Baru dia dapet senjata pelontar Tapi senjata pelontarnya itu Di Aktik yang gue pake saat ini Buat bisa tamat di bawah 2 jam Itu gak gue pake Sampai terakhir-terakhir guys ya Karena ya itu tadi nih Pelurunya banyak peluru asid Sama peluru api itu Gue pake baru di Stake-stake terakhir gitu Jadi awal-awal itu guys Kita memang harus Pake handgun doang gitu Agak tersiksa pake Claire Cuma sampe Udah di sewar udah gampang Kita liat dulu Kat scene yang ini ya Ibu ku butuh bantuan katanya Annette Annette Sherry Or how are you Okay But you don't look so good Kalau di chapter-nya Claire tuh Annette-nya tuh Kayak baik gitu guys Di chapter-nya Leon tuh Kayak dia Penjahat banget Mungkin karena ada-ada Wong ya Ada-ada Wong Dan seperti yang tadi gue liat Kayaknya Sherry matanya udah gak kena Virus lagi ya Udah sembuh Tuh kan tuh Liat tuh matanya udah hilang Mata Mata saringannya guys Kasian guys Ini abis diremukin tadi sama Monster itu ya Mati kah dia disini Tuh dia suruh melindungi Sherry Disuruh Claire untuk Mau bawa ke tempat aman Dan kita dikasih kayak Semacam chip gitu ya Chip untuk bisa Jadi sedih gitu Uh level 4 Ada Katanya ada Virus level 4 Yang mengancam tempat ini Sehingga Sistem dari NES Atau laboratorium ini Memaksa diri sistemnya itu Untuk menyalakan Self destruction Atau meledakan diri guys Apa itu Virus level 4 maksudnya Kok jadi sedih ya Kok jadi sedih momen gitu Mati guys Mati itu fix Udah mati itu Just say goodbye to your mom And mom Please say goodbye Please Sherry Listen She loved you okay You really gotta get going Oke oke ayo Sherry Sherry Ayo kita harus move on Tempat ini akan meledak guys Kasian dicium dong Katanya lo Bener tentang jaket ini Gue bener-bener beruntung Bisa Bersama Claire gitu Katanya Oke Anyway Kita akan kabur Di tempat hina ini Seperti biasa Dan Gak ada yang susah sih Basically Kalian ikutin aja lah Iya lho lho Kok gak gue ambil Itunya Lho 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 Kok gak gue ambil Chipnya Apa disini ya Gak gue ambil dong Chipnya Oke chipnya kalian pasang Di gelang kalian Nah Udah Baru kalian bisa progress ya Dan nanti itemnya Akan sedikit gue rubah lagi Karena untuk melawan boss terakhir itu Gue butuh grenade ya Dan boss terakhirnya susah guys Gak semudah yang tadi Jauh lebih sulit Nanti kalian liat aja lah ya Oke Kita naik lift ini Sama kayak chapter Leon Ayo Sherry Cepat kita pergi dari sini Cepat tutup liftnya Jadi Kalau Dari yang gue liat ya Bisa dibilang Claire duluan Yang sampai ke tempat ini Baru Leon nyusul gitu Sama Ada Wong Udah mau meledak nih Lagi Sistem Penghancuran diri Dari tempat ini Udah nyala Karena Katanya ada virus level 4 Yang dideteksi gitu Gak usah berterima kasih dulu Katanya Sampai kita berhasil Keluar dari tempat ini Gitu ya Cepat 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 Ayo Sherry Kabur Nah disini ada pisau Kalian ambil guys Buat jaga-jaga ya Sebenernya sih gak perlu guys Buat jaga-jaga aja Dan disini ada tempat save guys Karena gue mau nyari ranking S plus Gue gak bakal nge-save disini Karena gue udah pake save gue Yang ketiga kali Itu di Tempat kita ambil Sample virus ya Jadi jangan nge-save Kalau gak kalian gak bakal dapet Infinite Minigunnya Jadi ingat save one Maximum 3 kali Tamat di bawah 2 jam Oke disini ada monster tumbuhan-tumbuhan Sampai ini Skip aja guys ya Kabur aja Gak usah khawatirin Sherry-nya di belakang Dia pasti lolos kok Oke Bahkan Sherry-nya tau-tau ilang Udah bodo amat Mana sih Sherry Kok gak ada sih Nah kalian kesini nih Tembak bisa gak sih Kok gak bisa Oke kesini Tutup pintunya Kalau kita pake Leon disini Bakal ada Tyrant yang nge-jegat Dan kalau kalian pake Claire Gak usah khawatir sama Tyrant guys Karena Tyrant tubuhnya udah disobek Sama William Birkin ya Kasih lift Jadi udah mati disini guys Tyrant-nya Tembakin aja pake Abisin aja cairan asam kalian Gak usah ragu-ragu Bunuh manusia-manusia tumbuhan ini Masih bangun loh Dan disisi lain Sherry sedang membantu kita Untuk membuka pintu yang terkunci ini Dari Aduh masih hidup coy Ampret Masih hidup ya Kuat juga deh Mati dong Mati ya susah Oh udah kebuka Ayo kabur-kabur Kabur Nih disini Disini ada apa ya Disini gak ada apa-apa dah Oh udah jombai Jombai kebakar Makan cucairan asam ya Oke Sudah mau sampai Di stack terakhir Kita sebentar lagi akan menemukan Monster yang sangat Bengis Jahanam Dan keji Itu perubahan dari yang tadi kita bunuh Barusan ya Oke disini adalah tempat Kita akan atur item terakhir Temen-temen Seperti biasa Jangan pakai senjata unlimited ini Kalau enggak Scriptnya bakal ngegagalin kalian Buat dapat ranking S plus So langsung aja guys Gue butuh Ini gue gak butuh Ini gue gak butuh Pisau gue gak butuh Granite gue butuh Keluarin semua granite Yang udah gue kumpulin Di perjalanan ya Buat kalian yang mau liat perjalanannya Kalian bisa liat Replay live streaming gue Yang Claire chapter run Yang second run Itu ada semua Dan ya Kita butuh Spark shotnya kita butuh Kita butuh Flame run Mungkin gue butuh ya Nggak tau sih Gue gagal lupa ya Oke obat Bawa satu deh Gue belum sejago itu guys Buat gak kena damage gitu Sama Paling gue Membutuhkan Magnum Kayaknya udah gak butuh deh Magnum udah gak butuh Obat Satu Apa ya Ini gue taruh aja Ini gue taruh Ini gue taruh Nggak usah deh Kita pake granite sama spark shot aja ya Kayaknya ini udah mantep sih Obatnya dua deh Jaga-jaga guys ya Eh salah obat Obatnya ini udah Sip Ayo kita dapatkan minigun Infinity Ya udah bener kan Aman kan granite gue Aman kan granite gue Aman Oke Kok deg-degan gitu Harusnya sih aman Ambil gini-giniannya Entah apa itu ya I don't fucking care Jadi sekarang kita mau Menggerakkan kereta ini ya Buat kabur dari tempat Tina ini Be careful Always Be careful Always Denger santainya dong si Claire Eh sini 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 Nah Siap guys ya Gue gak siap Gue deg-degan Oke ada minigun kematian disini Lumayan kita ambil langsung Set Dan kalian pasang tadi ya Join plugnya Karena kita akan Menggerakkan kereta Untuk kabur dari Tempat ini Pukul deg-degan gitu Semoga gak blunder gue guys Sakit soalnya boss terakhirnya Ini beda sama Tyron Leon kamu disini juga nih ya Leon tuh di belakang guys Jadi posisinya Leon baru mau nyusul Itulah kenapa tadi di lift gue bilang Claire sama Sherry tuh lebih dulu Sampai di laboratorium Laboratorium Nest ini ya Oke gue harus fokus disini guys ya Karena gue belum terbiasa lawan boss ini Putus sinyalnya Nah kita ada minigun kematian coy Oke Damin Oke Doin gue guys Supaya gue bisa menang melawan monster ini Wow Kena geledek lo ya Tunggu deh maju dulu Aduh serem banget itu Panjang banget guys Serem banget bentuknya Aduh kok Aduh dia ngecas lagi Ih itu bahaya banget guys Sumpah guys Tempar bom guys Granite itu bakal ngebunuh dia secara langsung Matanya langsung ngancur semua guys Gue agak hoki tadi gak kena Padahal gue blunder tuh Aduh dia kesitu lagi Oke dia lompat ke atas kereta Kalau ke atas kereta kalian jalan terus guys Dia bakal lompat lagi nih Cua langsung lempar granite Dua Nah kalau lagi di sudut gini guys Mending kalian kabur guys Dia bakal ngecas tuh kayak tadi ya Aku serem banget cuy Lempar granite lagi Kena kah itu Kena Mana deh Kena disitu Hapus lo Kena geledek lo Juar Oh Kena geledek lagi lo Juar Kena geledek lagi lo Oke dia naik lagi Nice Kalau dia naik tuh sebenernya enak guys Jadi gampang Sampai tinggal dua lagi peluru gituan gue Hapus Mati lo Ah makan tuh granite Gak bagus disini posisinya Dia bakal ngecas kalo di tempat lurus gini Mati dia Kalo dia ngecas dia mati juga Makan nih granite Emang enak Mati dia ntar lagi nih Udah menang guys Udah menang nih gue basically Eh tapi jawab Eh tapi jawab Makan tuh granite satu lagi Bonus buat lo Hahaha Hahaha Ese banget boy Sini Lagi ayo Ah Tambahin granite satu lagi Gue dapet achievement tuh Win time Win time to spare Ese gitu ya Ese banget boy Gak pake obat gue Tapi jangan senang dulu Masih ada satu boss lagi guys Karena ini true ending gitu Tapi tenang Boss terakhirnya sangat easy Lebih mudah dari yang dua sebelumnya Jadi yang pertama itu G3 ya Yang saat kita pake cairan asam Terus yang barusan gue lawan tadi Itu G4 Dan sekarang kita akan lawan G5 Kalau saat kita pake Leon Kita lawannya tuh G3 Lalu super tyrant Udah Yang kemarin Video kemarin yang gue bikin Tuh yang dapet Infinite Bazoka Nah ini nih kereta yang kemarin Dikejar-kejar sama Leon Jadi saat memang Mereka berkomunikasi di TV itu Si Leon udah pasrah bilang Udah pergi aja lu berdua dari sini Gak usah mikirin gue Yaudah itu yang dilakukan sama Claire Ditinggalin Leon ya bodo amat Kasian juga sih Masyukur Leon cukup cekatan Dan bisa ikut kereta ini ya Dan bisa menyelamatkan diri dia Bersama Sherry dan Claire Uh gak sabar nunggu Resident Evil 3 Remake temen-temen Dengan tampang tak berdosa dan tak bersalah Tinggalin Leon Aku mau melihat tempat kamu tinggal Dan Leon selamat ya Nih chapter kemarin tuh endingnya kayak gini guys Mereka ketemu Tau tuh langsung hitam gitu Langsung credit scene Apa itu guys Ayo lo Ayo lo Apa itu Gila Claire yang disuruh ngecek dong Sedangkan Leon disuruh jagain Sherry Weh ada tempat nge-save deh Jangan nge-save ya Belum berakhir gitu aja guys Gak usah nge-save Gak usah nge-save coy Langsung keluarin minigun kematian kita guys Ini bakal eze banget ya Ntar gue liatin deh Oke Itu dia guys G5 Evolusi terakhir dari William Birkin Temen-temen Santai Chill Gak usah nembak Santai ya Santai guys Slow Aduh Gak mati-mati Udah menjadi makhluk mengerikan seperti itu guys Bayangkan Ntar gue butuh foto thumbnail Slow Gak usah panik Slow Slow Yap Tunggu matanya keluar Baru kita bar-barin ya Oke go Mati dia guys Pasti mati dia Makan tuh minigun ya Makan tuh minigun Say love to my little friend Sini terus Ayo Gak takut gue Elah lu Gak mati-mati Mati juga Leon AFK Oh Leon membantu rupanya Dicopot ininya ya Penyambung keretanya Alas Claire Tusuk 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 Pake pinta guys Kamu suka itu Katanya Claire Mampus putus kebakar Dan mati Ayahnya Sherry ya Rise in peace William Birkin Salah satu pencetus Dan salah satu orang yang sudah membuat kekacauan Di kota Raccoon City Dan bahkan di dunia Karena dia lah Yang menciptakan G-Virus Di awal permulaan series Resident Evil Saga Oke so this is it guys The true ending of Resident Evil 2 remake Dimana Leon Claire dan Sherry pulang dengan selamat ya Dikira pacaran sama si Sherry Cantik banget Claire Padahal disini mungkin Leon bisa PDKT dengan Claire Tapi dia udah kepincut Udah kena pelet sama ada Wong Dia padahal bisa ngajak Abis perang besar kayak gini Dia bisa ngajak Claire Buat ngedate Buat makan malam Buat nonton film Tapi dia udah terlalu Nelanjutnya kecinta Buset Bersambung banget nih orang Kelakaan lu Sumpahin He was friendly He was friendly So Is it over I don't know But if it's not We'll stop it Whatever it takes Yeah you damn right we will As long as we stick together We'll be fine Come on Anjay Udah kayak ibu bapak dan anak Pengen diadopsi dong si Sherry Oke Kita sudah menamatkan secara resmi Resident Evil 2 Remake Dari chapter Leon yang A Sampai chapter Claire yang B Jadi kita udah dapet true endingnya Thank you buat orang-orang ini Semua yang udah membuat game keren ini ya Gue bener-bener udah gak sabar Buat nunggu Resident Evil 3 Remake temen-temen So langsung aja gue skip bagian credit scene ini Kita akan dapet S plus dan mencoba Infinite Minigun Wuh dapet achievement 3 biji guys S plus Hardcore Claire Redfield 2ND Total time 1 jam 44 menit Nih dapet Dapet lagi tuh Achievement lagi Hardcore college student Oke kita akan coba langsung Infinite Minigun Harusnya gue udah dapet sekarang nih coba Kok gak ada notifikasi dapet Apakah dapet Please dapet Kok itu sih Kok itu sih Nah Infinite bonus weapon added to the in-game item box Langsung aja deh gue review dan gue coba dikit Infinite Minigun yang didapatkan dari chapter hardcore nya Claire ya Oke kita sudah di item box yang pertama Dan langsung aja kita keluarin Infinite Minigun Mantap Oke Ini loh ya Hmm Gila OP guys Nah ini nih yang gue bilang guys Kenapa sih chapter Claire itu yang H di run through yang B itu sulit Karena tuh belum apa-apa udah dikasih zombie banyak banget guys Nih seperti yang kalian bisa liat ya Jadi untungnya disini kita punya Infinite Minigun Jadi langsung aja gue bantai-bantain jombai-jombai ini coy ya Gimana kalian sendiri udah liat konten gue yang sebelumnya pake Infinite Bazoka Menurut kalian OP-an mana guys Minigun atau Bazoka gitu Ini jombai Hmm Oke ada si Marvin disini guys Maafkan aku Marvin Aku harus membunuhmu Ada lagi di atas Hmm Alright Oke jadi kurang lebih seperti itu temen-temen Kita udah namatin chapter Leon Dan chapternya Claire Dan kita Sudah dapetin true endingnya Dan yang terpenting temen-temen Kita sudah menamatkan di hardcore mode Di ranking S plus Sehingga kita udah dapetin Infinite Bazoka Dan juga Infinite Minigun temen-temen ya Nggak sabar banget Gue untuk bertemu dengan kalian lagi Di Resident Evil 3 Remake Nanti gue bakal live itu game Bakal seru banget Tapi mainnya di normal dulu ya Nggak langsung hardcore gitu Alright So once again Thank you buat temen-temen yang sudah nonton Thank you buat temen-temen yang sudah like Share dan subscribe Until I'll see you on the next video Sebenarnya Winda Signing out Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.